Intro Rumah Singgah Hasil kerjasama Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, LKNU dan Perhimpunan Organisasi Pasien TB Indonesia, POP-TB berdiri sejak tahun 2018 silam. Kehadiran rumah singgah menjadi solusi bagi pasien dari luar kota yang menjalani pengobatan di Jakarta. Di masa pandemi seperti saat ini, rumah singgah juga bisa jadi pilihan bagi pasien TBC di Jakarta yang tengah jalani pengobatan. Nah kenapa ada shelter ini memang untuk memutuskan rentai penularan selama masa perjalanan mereka. Khawatirnya mereka tidak pakai masker atau mereka batuk-batuk di kereta, batuk-batuk di bis, batuk-batuk di mobil online, atau di transportasi umum, ini kan bisa berpotensi menularkan siapa saja. Nah dengan ada shelter itu minimal mengurangi laju impeksi ataupun penularan kepada orang lain. Tak hanya di Jakarta, di sejumlah daerah juga terdapat rumah singgah yang dikhususkan untuk pasien TBC. Di antaranya, rumah singgah milik komunitas peduli TBC, Aisyah TB Care di Desa Sukamentari, Garut, Jawa Barat. Keberadaan rumah singgah menjadi salah satu upaya meringankan pasien yang memiliki kendala akses ke pelayanan kesehatan dan beban finansial. Harapan mereka itu sama seperti kita, bahwa mereka itu ingin cepat sembuh, dalam arti tetap ingin minum obat sampai selesai. Saya mengikuti training kader tipiker Aisyah, sehingga saya ibu termotivasi untuk ikut andil dalam menanggulangi penyakit yang sangat mematikan ini atau sangat menular. Rumah singgah ini dibangun di kawasan Desa Siaga TBC. Melalui Desa Siaga TBC, tidak hanya rumah singgah, sejumlah program juga digagas. Di antaranya penataan kawasan kumuh, serta penyediaan rumah sehat, serta bantuan sosial kepada para pasien TBC yang sedang dalam proses pengobatan. Kami melihat bahwa angka capaian di Suka Menteri itu selalu tinggi gitu ya, baik dari suspek yang terduga tibi maupun yang dinyatakan positif tibinya tinggi, sehingga kami merasa bahwa disini sangat perlu dibangun sebuah desa percontohan, desa siaga tibi, dan lingkungan yang sangat padat, sehingga kami berkolaborasi dengan Yahintara, Yayasan Arsitektur Hijau Nusantara itu, untuk membenahi lingkungannya menjadi lingkungan sehat. Karena penyakit tibi itu bukan hanya perlu obat gitu ya, tetapi dia itu memang dari segi lingkungan, sangat berpengaruh juga. Jadi desa siaga ini sebenarnya kita juga merupakan antisipasi ya, belajar dari pandemi COVID-19, ternyata ketahanan kesehatan yang sudah dimulai pada tingkat desa itu akan memberikan dampak percepatan pencapaian eliminasi tuberkulosis. Kita melihatnya sebagai suatu opportunity. Negara berusaha mewujudkan Indonesia bebas TBC pada 2030. Lantas, bagaimana langkah negara dalam menangani TBC di tengah pandemi COVID-19? Pelayanan, diagnostik maupun pengobatan TBC harus terus tetap berangsung, diubati sampai sembuh, dan stok obat-obatan juga dipastikan harus tersedia. Apakah ini bisa ditumpangkan di COVID-19? Sehingga kendaraannya sama, kita bisa menyelesaikan dua hal yang penting bagi kesehatan rakyat kita. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, temuan kasus tuberkulosis pada rentang waktu Januari hingga September 2020 mengalami penurunan. Hal ini tentu akan memengaruhi program penemuan kasus dan mengeliminasi tuberkulosis di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, hampir semua layanan penyakit-penyakit esensial, termasuk juga penyakit tuberkulosis, mengalami penurunan cakupan. Karena di samping pasien yang juga agak takut mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, yang kedua, berbagai kegiatan-kegiatan penemuan aktif yang biasa kita lakukan, ini menjadi tertunda karena situasi COVID-19 ini. Pada saat kita melakukan tracing, pelacakan untuk kasus kontak COVID-19, dilakukan juga screening untuk tuberkulosis. Data yang dihimpun oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi, kasus tuberkulosis sebagian besar tuntas dijalani di fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan klinik swasta. Meski sistem layanan vaskes swasta belum selengkap vaskes milik pemerintah. Jadi yang kita harapkan bahwa memang pemerintah harus meraih atau mengajak rumah sakit-rumah sakit untuk ikut bersama-sama dalam program pengelolaan atau pemberantasan tuberkulosis ini. Yang kita harapkan bahwa ke depan nanti rumah sakit swasta ini juga mereka lebih menyediakan fasilitas yang khusus untuk pasien-pasien tuberkulosis. Tantangan yang harus dihadapi itu ya, baik dari sudut providernya yang melayani di swasta, dari sudut manajemen rumah sakitnya, maupun dari ownernya rumah sakit gitu. Indonesia kini dihadapkan dengan dua ancaman, penyakit infeksi saluran pernapasan, yakni TBC dan COVID-19. Lantas, apa langkah yang harus dilakukan agar bisa terhindar dari kedua penyakit ini? Sebetulnya sama aja. Semua orang untuk terhindar COVID itu caranya sama aja. Itu tadi, 3M, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Karena kan untuk COVID itu orang tertular dari orang lain dan dalam jarak dekat. Meningkatkan sistem imun. Meningkatkan sistem imun itu kan bisa dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, dan olahraga yang ringan tetapi rutin. Kemudian juga jangan stress yang berkepanjangan, dan yang terakhir tidak merokok. Tidak hanya fokus pada pandemi COVID-19, negara sejatinya juga menaruh perhatian serius pada penanganan tuberkulosis di Indonesia. Masyarakat pun tak boleh abai dengan TBC yang bisa menginfeksi kapan saja. Terima kasih telah menonton!